Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuwangi memprediksi musim penghujan akan berlangsung lebih lambat dari biasanya. Awal musim hujan yang diperkirakan tiba pada September diprediksi baru akan terjadi pada Desember. Ramalan tersebut disampaikan oleh perakirawan cuaca Dita Purnama Sari saat memantau perkembangan cuaca melalui layar monitor di kantor BMKG Banyuwangi. Jika pemanasan meningkat secara terus menerus, maka potensi pertumbuhan awan ikut meningkat. El Nino terjadi akibat interaksi rumit antara laut dan atmosfer yang berdampak luas kepada pola cuaca. Dampak El Nino tentu cukup banyak di antaranya kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan. Dampak yang paling terasa adalah mundurnya musim penghujan. Menurut ramalan BMKG, musim penghujan akan terjadi pada Desember mendatang. Ada sebagian wilayah Banyuwangi termasuk daerah Sempu dan Songon yang kemungkinan akan dilanda hujan akhir Oktober. Dita juga menghimbau kepada masyarakat saat musim penghujan mendatang, masyarakat dihimbau untuk mengantisipasi sejumlah bencana, baik banjir, tanah longsor, dan lainnya. Masyarakat harus bisa memitigasi bencana serta selalu memantau perkembangan cuaca melalui situs resmi BMKG.